Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya menangira dapat berjumpa kembali dalam program Cinta Al-Quran spesial Ramadan Hanya di sampit televisi bersatu untuk maju Baik pemirsa untuk episode kali ini saya tidak sendiri Ditemani oleh peserta Cinta Al-Quran Ananda Aldi Septian Ramadan Dari TPA Asia, anak dari Bapak Ahmad Fauzi dan Ibu Ida Rustati Yang akan membacakan surah At-Duha dan surah Al-Adiyat Dan juga saat ini saya tidak sendiri Di studio sudah hadir dua orang komentator kita Bapak Ustadz Saidillah SPD Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah masih sehat Sehat Alhamdulillah Masih semangat Pak Ustadz ya Dalam bulan rambanan kita selalu Semangat Semangat Dan juga Dan juga komentator kita yang kedua adalah Bapak Abdul Wahid Hasim Assalamualaikum Pak Ustadz Gimana kabarnya? Masih semangat ya Alhamdulillah Alhamdulillah semangat terus Terus semangat saya Dan kepada peserta kami berserahkan Untuk membacakan surah At-Duha dan surah Al-Adiyat A'udhu Billahi Minas Sayyitani Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Untuk memberikan arahan dan komentar Pembelajaran yang lebih mendalam Sehingga lebih bagus lagi dalam membacanya Maaf apalagi ini surah ad-duha Surah yang popular ya Yang tidak asing lagi di teringat Terutama kalau laki-laki pada saat sholat Jumat ya bisa sering dibaca gitu Ada beberapa catatan yang mesti diperbaiki Tadi ketika membaca Mawat da'aka itu maknya keasikan ya Panjangnya itu cuma dua ketuk Mawat, jangan maawat Kemudian matikan huruf gen Atau agen, kalau dulu orang nyebutnya Huruf gen itu jangan mantul ya Yang agena Jangan agena Kemudian latih kol-kolah Tak-kak-har Jangan tak-har Tak-kak-har Untuk ad-duha Itu ada beberapa catatan Nah kemudian Di surah ala hadiat ini Perlu diperdalam lagi ya Karena banyak catatan dari Dari set sini Dimana Membedakan huruf 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 sa Sin Shin Sod Nah ini karena disini hurufnya itu Yang paling dominan Sehingga tadi membaca Fa'asar Fa'asar Itu sa ya Fa'asar Bukan Fa'asar Kemudian Wahusila Itu sod Bukan Wahusila Kemudian Syahid Jangan sahid Itu sa'nya pakai titik Nah jadi masih ada beberapa catatan lain Yang paling kedengaran sama sekali Yang paling terdengar sekali itu adalah seperti itu Jadi Latih Puruf Sa Sin Shin Sod Nah itu yang Yang diperbaiki sepertinya seperti itu Nah kemudian tinggal Sering-sering dilatih ya Karena kalau suara ini sudah mumpuni ya Udah bagus suaranya Tinggal Pematangan Dari sisi bacaan itu aja Mungkin Tetap semangat ya Belajar terus Apalagi ini sudah kelas 6 Ujian sudah juga ya Tinggal Nanti hasil Hasil Apa Hasil ujiannya Jadi Apalagi ini di bulan Ramadan Nanti Perbanyak baca Al-Quran Menunggu jelang berbuka Mungkin setelah Tarawih nanti Laksanakan kegiatan itu Nah mungkin sepulang dari sini Silahkan dibaca Al-Quran nya lagi Lebih Supaya semakin mantap gitu ya Bagus sudah bacanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik pemirsa Tadi telah kita dengarkan Komentator dari Dewan Juri Tentang Kanggapan Ataupun bagaimana Cara membaca Al-Quran Dengan baik Dengan benar Dan perhatikan Tajwidnya Kemudian lagi Perhatikan Makrijal hurufnya Dan selanjutnya Kita dengarkan Komentator yang kedua Dari Ustadz Abdul Wahid Hasid Pada beliau Kami silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aldi Sehat Semangat Semangat Kalau disingkat Baju di toko Jadi Itu Cara membunyikannya adalah Selain daripada itu Berarti Kada boleh dipentulkan Seperti Kata Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Itu lah Kalau sin Kalau sin Sin lah Dan jangan sin Dibaca Sa Terus Hukum-hukumnya tadi Misalnya Ikumnya Lah Tadi lah Itu perlu Dipelajari terus Jadi Lebih Terus belajar Belajar terus lah Supaya lebih Bagus lagi lah Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Baik pemirsa Demikian tadi kita dengarkan Komentator Memberikan Pengarahan Ataupun Penjelasan Tentang Pembacaan Ayat-ayat Al-Quran Bagaimana Membaca dengan Baik dan Benar Dan kami ucapkan Terima kasih Kepada Komentator Yang bertindak Sebagai juri Dan juga Kepada peserta Cinta Al-Quran Semoga Bisa dipelajari Kembali di rumah Bagaimana Cara membaca Al-Quran yang Baik dan Benar Juga untuk pemirsa Kami ucapkan Terima kasih Telah menyaksikan Program Cinta Al-Quran Spesial Ramadan Program ini Hasil kerjasama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Dengan Sampit Televisi Jangan lupa Saksikan terus Program Cinta Al-Quran Spesial Ramadan Setiap hari Pukul 17.00 Sampai 17.30 Waktu Indonesia Barat Hanya Di Sampit Televisi Bersatu Untuk Maju Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax